Nah ini teman-teman ya Nah ini Posisi mobil Itu Di jalan yang cukup Untuk dua mobil sebenarnya ya Tapi disini Kita Kalau Pemula Rata-rata pemula itu melihat Sepertinya mobil ini Bisa dibilang terlalu besar ya untuk jalan ya Padahal kenyataannya enggak pas Nah contohnya ini Jadi memang Untuk Nah ini Untuk mengukur feeling Itu memang dibutuhkan jam terbang ya Tapi untuk Gampangnya adalah Yang pertama Mobil kita itu Kalau untuk di dalam Kabin mobil sendiri Itu besarnya itu Sebesar setir inilah Jadi pas setir ini Nah itulah posisi Mobil kita di jalan Itu ya teorinya Teman-teman ya Nah jadi ini Ini Kita coba lihat disini Nah ini kan pas kan Di pinggir Coba kita lihat Sepion Nah kita juga Enggak sampai ternyata Keluar dari jalur juga Enggak Jadi memang benar-benar Pas ya Jadi benar-benar Pas ya Jadi kalau untuk melihat Itu pakai setir Jadi biasanya Ada juga yang disini itu Untuk pemula Biasanya pasang sedotan disini Tapi kalau Saran saya Itu posisikan setir aja Nah ini Lurus Nah itu posisi mobil kita Di jalan Nah ini Kemudian Jadi kalau Untuk jalan seperti ini Jangan jalannya itu Di tengah teman-teman Apalagi kayak gini kan Gak ada separatornya nih Jadi kalau sebelah kanan Gak ter Untuk pemula Biasanya kurang Apa ya Untuk ngepasin itu Agak susah Jadi Lebih bagus Untuk mendapatkan Feelingnya Itu paskan yang Sebelah kiri Jadi sebelah kiri teman-teman Nah kayak gini Kita coba Agak pepetkan kiri Kita lihat spion Disitu Nah Kemudian kalau untuk yang Sebelah kanan sendiri Itu biasanya Memang lebih Gampang Kalau di tengah-tengah Itu ada garis pembatas Teman-teman Yang putus-putus Jadi kalau kita Ngelihat spion Itu posisi mobil kita Tahu dimana Cuman kalau untuk Case yang ini Biasanya Gak ada garis pembatasnya nih Jadi kita harus Ngira-ngira sendiri Posisi kita Di sebelah mana nih Nah contohnya Seperti ini Itu Agak Pepetkan saja Ke kiri Tapi jangan terlalu Mepet Tapi feeling Untuk Mepet ke kiri Itu Biar dapet dulu Nah Jadi seperti ini Jadi dengan terlalu kanan ya Contohnya seperti ini Nah seperti ini Kalau memang Merasa gak bisa Jangan dipaksakan Jadi Walaupun sepertinya sih Masuk ya mobil ya Tadi ya Untuk papasan Tapi kalau memang Ragu-ragu Lebih baik Tunggu dulu Nah Seperti ini Kita coba Ini posisi Mepet garis Nah kita lihat Dispion Kita juga Posisi Mepet garis Sebelah kiri Nah seperti itu Teman-teman Tips Berkendara Di jalan Di kampung ya Seperti itu Ini masih Cukup lebar Jadi sebenarnya Ada juga yang Kampung yang Jalannya lebih sempit lagi Jadi nanti Kita akan Berikan tips Di jalan Yang lebih sempit Nah selalu Ini ya teman-teman Fokus Dan juga Ngelihat spion Nah Pas kan Kita Berada Jangan sampai Kita terlalu Ketengah Karena memang Jalur Seperti ini Itu Mepet Dua mobil ya Biasanya Nah seperti ini Teman-teman Karena mendapatkan Feeling itu Agak susah ya Nah contohnya Seperti ini Ada truk lagi Nah Untuk Ini Nah ini Agak pepetkan saja Walaupun Kita lihat Dispion Lolos teman-teman Pasti lolos Tapi jangan terlalu Mepet Kalau memang Untuk pemula Yang belum Dapat feelingnya Seperti ibu-ibu ini Nah kita Agak ke kanan Tapi jangan terlalu Kanan teman-teman Yakin Bahwa Mobil kita itu Enggak sampai Mepet-mepet Banget lah Yakin lah itu Tapi Kalaupun Memang Belum Dapat feeling Contohnya Di tikungan ini Nah Ini pelan-pelan aja Kalau belum Dapat feeling Oke teman-teman Itu tips dari saya Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati